Ketika informasi lainnya, pepinsa, peziarah memeludak memenuhi di TPU Karet Pasar Baru, Tanah Abang Jakarta Pusat. Banyaknya peziarah menjadikan rezeki tersendiri bagi pedagang bunga yang bisa memperoleh keuntungan hingga 5 juta rupiah. Jelang bulan suci Ramadan, TPU Karet Pasar Baru, Tanah Abang Jakarta Pusat, Senin terus dibanjiri para peziarah. Sejak pagi tadi, ratusan peziarah dari berbagai daerah sili berganti terus berdatangan untuk menjenguk makam mendiang anggota keluarga mereka sebelum menjalankan ibadah puasa. Meningkatnya jumlah peziarah membawa berkat tersendiri bagi para pedagang bunga tujuh rupa. Dengan dinaikannya harga bunga per kantong dari 5.000 menjadi 10.000 rupiah, sejumlah pedagang pun mampu meraup keuntungan hingga 5 juta rupiah, terutama pada akhir pekan. Selain pedagang bunga, ramainya peziarah yang datang juga membawa rezeki tersebut sendiri bagi para petugas bersih-bersih makam musiman yang mampu mendapatkan hingga 100.000 rupiah. Pemunian sungguh kan, perawatannya juga ya memat banget sih mbak. Tapi untuk biaya sendiri ada di tarif atau seikhlasnya? Seikhlasnya aja biasanya. Oh gitu ya? Ya Pak. Setiap tahun kayak gini kita mau kuasa, pasti ada yang masih rame kayak gini nih Pak. Untuk omsetnya sendiri, kalau rame seperti ini gimana? Omsetnya dibilang ya ini kan nambilnya ramenya kan satu minggu, kalau hari lebih biasa aja. Mungkin kalau satu minggu, sehari, kalau juran kebang aja ya 5 juta. Diperkirakan follow buh peziarah masih akan terus meningkat. Diperkirakan puncak keluarga yang berziarah akan terjadi pada satu hari jilang puasa. Di Jakarta, Rani Sanjaya, Ayo.